Sopir travel perkosa penumpang di Rejang Lebong terancam 15 tahun penjara Sopir travel perkosa penumpang di Rejang Lebong berinisial IP berumur 21 tahun warga kota Lubuklingkau, Provinsi Sumatera Selatan, korbannya masih di bawah umur Atas perbuatan sopir travel yang memperkosa anak masih di bawah umur ini Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong AKP Samson Sosa Hutapaya dalam Konvensi Pers pada Selasa 14 Juni 2022 menjelaskan tersangka dijerat dengan undang-undang tentang perlindungan anak Lanjut Samson tersangka terancam pidana paling singkat 5 tahun penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah Ujar AKP Samson Sosa Hutapaya Diberitakan Tribun Bengkulu.com sebelumnya Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 11 Juni 2022 IP Tega merudah paksa korban saat berada di dalam mobil travel milik tersangka Dalam Konvensi Pers pada Selasa 14 Juni 2022 di lapangan Polres Rejang Lebong pelaku digiring oleh anggota Polres Rejang Lebong Dengan menggunakan baju biru bertuliskan tahanan Polres Rejang Lebong Dengan tangan diborgol di belakang mengenakan celana pendek dirinya tertunduk Dijelaskan ke Polres Rejang Lebong AKP Tony Kurniawan Kronologi berawal pada saat korban menaiki travel tersangka tujuan Lubuk Linggau untuk pulang ke Kabupaten Kepayang pada 11 Juni 2022 Sesampainya di Kota Curup tersangka ini mengantar penumpang lain terlebih dahulu di kawasan kecamatan Merigi Kata AKP Tony Kurniawan dalam Konvensi Pers pada Selasa 14 Juni 2022 Lanjut Tony tersangka membawa korban ke kawasan kecamatan Selupu Rejang Di sana korban dirudah paksa oleh tersangka Lalu tersangka mengantarkan korban ke rumah temannya di kawasan Talang Rimbo Lama Saat korban turun, korban berteriak meminta tolong Ujar AKP Tony Kurniawan Di saat bersama ada personil kita yang mendengar teriakan korban Lalu melakukan pengejaran terhadap tersangka Dan tersangka berhasil diamankan di kawasan Talang Rimbo Baru Katanya Dari kejadian ini polisi juga mengamankan barang bukti Berupa satu setel pakaian dan jilbab Serta satu unit mobil minibus yang digunakan tersangka